bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agama islam menghancurkan umat untuk menghadiri pemakaman baik oleh kerabat sahabat kenalan terlebih jika yang meninggal adalah anggota keluarga dalam hal ini Rasulullah s.a.w. menegaskan hukum sunnah dalam mengantarkan jenazah kita tinggalkan juga tidak jadi masalah tidak dapat lusaha tapi kalau kita mengantarkan jenazah sejalis mengkotong keranda jenazah itu mengikuti pemakaman adalah satu dari lima hak muslim atas muslim yang lain lima hak tersebut antara lain menjawab salah menjemuh orang sakit memenuhi undangan mendoakan orang bersama mengikuti pemakaman dalam kaitan ini nabi mengajarkan agar dalam mengantar jenazah indahnya mempercepat langkah mempercepat langkah sebagaimana tertera dalam satu hadis yang terbukar muslim bahwa dengan bergegas membawa jenazah bila jenazah itu orang yang soleh berarti seger membawanya menuju kebaikan secara bersebesar dalam memuliakan jenazah nabi s.a.w. memberikan petunjuk terperinci dimulai dari melayat ke rumah keluarga yang ditinggalkan menasehati keluarga yang ditinggalkan dengan kesabaran ikut mensalatkan jenazah jika kita tak bisa ikut mengiringi jenazah ke pemakaman dan mendoakannya bukan hanya terhadap kerabat orang yang meninggal itu saja tuntunan untuk menghormati jenazah juga ditujukan bagi orang-orang sekitar yang mereka yang dilewati iring-iring jenazah nabi meminta supaya umat ikut menghormati jenazah tersebut sabda nabi kalau kamu melihat jenazah maka berdirilah barang siapa mengikuti jangan duduk sampai jenazah diletakkan turut menghadir pemakaman serta tetap tinggal hingga orang yang meninggal dikuburkan akan bernilai pahala besar hal ini dijabarkan oleh nabi SAW menjadi pedoman umatnya barang siapa menghadir pemakaman sehingga solat jenazah dilaksanakan akan menerima pahala satu kirat sama dengan seperti satu gunung barang siapa menghadir pemakaman dan tetap tinggal hingga jenazah dilakamkan ia akan menerima pahala dua kirat mutafak alai ada pun dua kirat yang dimaksud nabi setelah setara dengan dua gunung besar kemudian adalah menguatkan kesetiaan menguatkan kesetiaan nabi tak lupa menghancurkan agar usir pemakaman seorang hendaknya berdoa sekaligus menguatkan ampun atas orang yang meninggal inilah yang sentiasa dilaksanakan nabi SAW beliau memerintahkannya kepada para sahabat usma bin afwadzala anhu meruayatkan ketika nabi SAW menyelesaikan pemakaman orang yang meninggal beliau akan berdiri diatasnya dan bersabda mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mohonkan untuknya agar memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari para malaikat karena bahkan saat ini ia ditanya oleh malaikat lalu apa hikmah dari amalan tersebut Dr. Muhammad Ali Al-Hasim menerangkan bahwa ancuran menghadir pemakaman berguna untuk pertama menguatkan ikatan persaudaraan memperdalam rasa kesetiaan diantara mereka melalui keikut sertaan ini lanjutnya maka keluarga yang ditinggalkan juga akan merasa nyaman terhibur dan terbantu dalam menghadapi kehilangan anggota keluarga mereka dengan sabar dan ikhlas menghadir pemakaman merupakan indikasi pemahaman atas kehidupan sosial dalam semua dimensinya kehidupan menurutnya bukan segedar seorang peristiwa-peristiwa yang menggembirakan menyenangkan namun ia adalah juga kegembiraan dan kesedihan kesenangan dan duka cita kemudahan dan kesulitan tawa dan air mata terima kasih 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 terima kasih